karena saya itu tidak punya kamar ya teman-teman terpaksa saya itu harus tidur sama majikan oke ini kenyataan yang saya alami halo assalamualaikum jumpa lagi bersama saya teman-teman oke di kesempatan kali ini di video kali ini ya saya mau berbagi pengalaman berbagi cerita sama teman-teman semua ya ini pengalaman saya ya fakta bukan dusta dan bukan mengada-ada ya ini pengalaman saya ya cerita nyata ya jadi ini kenyataan ya pengalaman saya pertama kerja kemajikan saya yang sekarang ini ya oke teman-teman sebelum saya melanjutkan untuk bercerita ya buat teman-teman semua saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe yang belum subscribe teman-teman silahkan di subscribe ya dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan dengan video-video yang terbaru dari saya oke oke teman-teman saya mau berbagi cerita ya ini cerita nyata dan bukan cerita mengada-ada ya ini nyata dan kenyataan apa yang saya alami selama ini dan pertama kali saya masuk kerja kemajikan saya yang sekarang ini ya waktu dulu majikan saya itu masih sangat kere ya dibilang itu sangat kere majikan itu masih sangat kere sekali teman-teman tapi majikan saya itu punya istri dua istri majikan saya itu dua ya jadi buat saya sebagai pembantunya ya jadi terpaksa harus melayani sekaligus dua majikan teman-teman oke dan waktu itu karena majikan saya itu masih sangat kere rumahnya pun masih ngontrak ya teman-teman rumah itu ngontrak gak seperti sekarang ini rumah sendiri ya kalau dulu majikan saya itu masih ngontrak ngontrak pun rumahnya itu sangat kecil teman-teman ya cuma satu dapur dapur juga sangat kecil ya zaman dulu itu jelek terus satu ruangan tamu satu ruangan tamu laki-laki dan dua kamar sedangkan saya sebagai pembantunya wow saya mau tidur di mana karena saya itu gak punya kamar ya teman-teman terpaksa saya itu harus tidur sama majikan oke ini kenyataan yang saya alami pertama saya masuk kerja sama majikan saya yang sekarang ini ya kalau dulu majikan itu masih sangat kere teman-teman jadi rumah pun masih sangat ngontrak dan masih sangat kecil itu rumahnya juga pun sangat kecil ya teman-teman ya oke saya sebagai pembantu ya saya tidur di mana ya nah di situ saya pun tidurnya sama majikan teman-teman ya ini pengalaman saya ya sangat pahit pertama saya masuk ke majikan saya karena majikan saya itu masih sangat kere teman-teman nah ceritanya begini karena majikan itu istri dua kamar pun cuma dua jadi saya pun tidur di mana ya nah saya pun tidur sama mereka jadi kalau majikan laki ya kilir sama istri yang muda saya pun tidur ke kamar istri yang tua kalau majikan laki saya kilir sama majikan yang muda saya pun tidur sama majikan yang tua begitu seterusnya teman-teman dan ini saya ini untuk selama enam bulan saja ya enam bulan saja karena makin lama makin lama itu ya gak enak juga ya buat saya sebagai pembantu itu kita itu gak bisa yang namanya mau ganti pakaian juga harus di kamar mandi karena kita itu gak punya kamar ya teman-teman tapi saya jalannya dengan sabar waktu itu ya nah selama enam bulan saya lama-lama-lama ya majikan itu sih baik tapi karena itu kita itu gak punya kamar ya tidur pun kita itu harus bergantian seperti majikan saya bergantian sama istrinya saya pun harus bergantian tidur semalam sama yang muda semalam sama yang tua ya teman-teman disitu agak risih juga ya pernah saya itu sampai salah masuk kamar majikan laki itu udah ada di kamar ya Allah malunya minta ampun ya teman-teman ya malu sangat malu ya tapi namanya kita itu gimana ya namanya orang itu mungkin lagi ada lupa ya agak lupa ternyata pas saya masuk ke kamar itu disitu ada majikan laki astagfirullahaladzim ya Allah ini bener-bener cerita yang yang pernah saya alami selama semasa saya baru masuk sama majikan saya ya teman-teman oke nah pas waktu itu udah gitu selama 6 bulan ya saya sampai dulu juga sampai juga dan merasa gimana ya jadi kurang nyaman lah kalau kita itu gak punya kamar kita itu kurang nyaman teman-teman ya nah disitu kata saya kalau selama kalau terus-terusan seperti ini mungkin saya itu mau minta dipindahkan saja ya cari majikan yang lain mungkin ada yang mereka itu kasih kamar buat saya walaupun kecil tapi kita itu bisa punya kamar sendiri kan lebih nyaman udah gitu majikan saya itu cari kontrakan cari kontrakan lagi buat mengontrakan istri yang karena yang diikuti sama saya itu istri yang teman-teman kadari itu majikan cari kontrakan dan pindah kontrakan waktu itu majikan saya itu masih sangat kere teman-teman kere benar-benar kere zaman dulu itu gak seperti sekarang masya Allah semuanya udah bagus rumah pun udah sampai berapa rumah mobil pun sudah berapa mobil gak seperti dulu Alhamdulillah ya Alhamdulillah oke teman-teman sekian dulu ya cerita dari saya lain kali saya akan bercerita lagi yang lebih menarik lagi dari saya oke teman-teman cukup sekian dulu ya cerita dari saya oke terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyimak video saya terima kasih yang sudah subscribe yang belum subscribe teman-teman silahkan di subscribe ya dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru tentunya dan biar saya lebih semangat untuk membuat video-video yang terbaru teman-teman oke buat teman-teman semua sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe yang belum subscribe silahkan di subscribe teman-teman ya oke sekian dulu ya cerita dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan syukran buat semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati